Puluhan warga di Magetan keracunan massal usai menghuti buka bersama di masjid. Hingga Rabu malam jumlah korban bahkan terus bertambah dan terhadap pembalar kia dituban. Puluhan warga desa Pelumpung, kecamatan Pelawasan, Magetan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, satu persatu dilarikan ke pusil semas Pelawasan. Mereka mengeluhkan gejala keracunan makanan seperti mual, using, diare hingga muntah. Hingga Rabu malam jumlah korban bahkan terus bertambah. Keracunan massal warga desa Pelumpung ini diduga bermula dari acara buka bersama yang digelar selasa sore di masjid desa Pelumpung. Dihadiri 150 jamaah, peserta buka bersama menyantap menu ayam bakar, urap, lalapan, dan teh kemasan. Namun keesokan harinya, satu persatu jamaah mulai merasakan gejala keracunan. Semua amal sama anak pusing. Ini awalnya makan amas juga? Nasi sama ayam sama urap. Oh, lauknya apa? Ayam. Ayam sama urap. Buka bersama di masjid. Itu apa yang dimakan mas? Ya, makanan dan minuman itu. Nasi sama minuman itu. Minumannya apa? Air putih atau? Teh. Menurut Kepala Puskespas Pelawasan, rata-rata pasien datang dalam kondisi lemah, pusing, dan kehilangan cairan tubuh. Dugaan sementara, menu urap sayur dan mentimun yang dimakan warga merupakan penyebab keracunan. Penyebabkan adalah nasi dengan ayam bakar, plus urapannya mentah, timun sama penipir mentah. Dan sementara ini kita, apa namanya, cari makanannya yang barang-barang masih ada untuk pemeriksaan kelas untuk memasihkan penyebab. Hingga Rabu malam jumlah korban keracunan yang dirawat sebanyak 26 orang. Petugas masih menguji menu makanan yang duga menjadi penyebab keracunan masal ini di laboratorium. In Amtuhari, Bagetan.